Intro Dari keprihatinan kita Kalau setiap hari Kamis itu Bludak orang bilang Jadi orang ambil tilang itu di tempat kita Itu kadang orang pake tenda Banyak sekali Bisa sampe seribu orang ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Sudahlan Effendi Sebagai agen perubahan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada hari ini Kejaksaan Negeri Jember Akan melaksanakan kerjasama Dengan kantor pos Jember Untuk peningkatan Pelayanan pembayaran tilang Dan antar barang bukti Intro Kejaksaan Negeri Jember Menjalin kerjasama Dengan kantor pos Jember Untuk meningkatkan pelayanan Pembayaran dan antar bukti tilang Kepala kantor pos Jember Suwandi mengatakan Kerjasama ini Membuat warga cukup menunggu Saja di rumah Untuk mendapatkan barang bukti tilangnya Latar belakang dari pelaksanaan Kerjasama ini adalah Kita melihat bahwa Sekarang kebutuhan masyarakat Akan pelayanan semakin Semakin meningkat Nah salah satunya kita lihat bahwa Di kantor Jember Jember itu Banyak masyarakat yang Melakukan antri Terkait dengan Sidang untuk denda tilang Nah dari situ Kantor pos bisa memberikan layanan Misalnya bahwa Antara untuk antara denda tilang Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Ke Jember Hanya cukup tinggal di rumah Nanti pak pos yang akan Mengantarkan di sana Pembayaran di kantor pos Jadi kantor pos menjadi Akan outlet Nanti kita akan menyediakan outlet Di kantor Jember Dan juga outlet-outlet yang bisa Dimanfaat oleh masyarakat Di seluruh kantor pos Jember Di seluruh Jember Ada sekitar 31 Outlet kami Yang bisa dimanfaat oleh masyarakat Untuk melakukan setoran Denda tilang Dan sekaligus di situ Bisa ditransaksikan Bahwa kapak pos nanti Akan mengantarkan Bukti dendanya Bukti Barang bukti tilangnya Ke rumahnya Jadi mereka tidak perlu datang Sendiri datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jember Di tempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Jember Dr. Prima Ituan Mariza SH Mbum Menjelaskan Selama ini banyak Sekali warga yang Antri untuk membayar Dan mengambil Barang bukti tilang Bisa kita manfaatkan PT. POS Indonesia Yang punya akses Sampai ke kecamatan-kecamatan Jadi orang tidak perlu datang Tapi kalau pakai PT. POS Indonesia Di situ nanti diketahuan Dendanya berapa Nanti dia bayar Nanti sekaligus ongkosnya ini Pokoknya tergantung jarak Lihat jarak Tapi tidak besar Kalau dihitung-hitung dengan Orang itu datang ke sini Berapa biayanya Kita juga tidak mungkin Mengantarkan semua Ininya Jadi yang paling Yang kita layani pun Seandainya Masih ada POS Berapa dia kena dendanya Berapa dia mesti bayar Dia bayar Jadi duduk manis Dia nanti di rumah Tidak perlu datang ke sini Kasian Kan ada juga tuh Barang bukti seperti Sepeda motor Nanti kita pakai-paketkan Atau mungkin Barang bukti hasil curian Kayaknya itu bisa dipaketkan saja Tidak perlu dia datang ke sini Yang ambil Memang kita ada yang namanya Pelayanan antar barang bukti gratis Tapi kan itu Terbatas Itu salah satu Apa ya Upaya kita yang serius Kita dalam rangka Menuju wilayah Birokrasi besi melayani Bagaimana Birokrasi kita ini Bisa melayani masyarakat Secara optimal Pelayanan kita adalah Pelayanan penegakan hukum Orang yang salah Tetap ditilang Tapi Prosesnya itu Yang kita sempurnakan Dari hari ke hari Memang dalam rangka Menuju wilayah Birokrasi besi melayani Dan juga Kita selalu Berharap Lager Jember ini Kelihatan sebagai Kota literasi hukum nasional Terima kasih Sudah nonton videonya Sampai habis Mohon dukungannya Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton!